TPLN Perseroon nyambungkan listrik K2128 Imah Warga Temampu di Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Etak-etaknya mengurupa Program Bantuan Pasang Baru Listrik atau BPBL di Pamarenta ngaliwatan Kementerian ESDM menangkah wangun energi berkeadilan turun merenjatkan rasio elektrifikasi di Sakuliah Indonesia. Me 2128 Masyarakat Temampu di Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat nampak panyambungan listrik gratis anudikoklaken ku PT PLN Persero. Etak-etaknya mengurupa Program Bantuan Pasang Baru Listrik atau BPBL di Pamarenta ngaliwatan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, minangkah wangun energi berkeadilan, serta ngeronjatkan rasio elektrifikasi di Sakuliah Indonesia. Program BPBL mengerupa ketak Pamarenta Hanungan Cokun Waraga di Tina Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Direktur Pembinaan Program Ketenagaan Listrikan Kementerian ESDM, Wan Har Ngebrehgen, udagan utama Pamarenta medalna Program BPBL ke ngehontal rasio elektrifikasi di Indonesia. Di tahun 2023 ditargetkan 22 ribu rumah tangga di Jawa Barat menerima manfaat BPBL. Ada pun bantuan yang diberikan berupa instalasi rumah dengan 3 titik lampu, 1 stop kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi sertifikat like operasi atau SLO, serta biaya penyambungan ke PLN dan juga token listrik perdana. Sajaroni Kitu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Susiana Mutia Nandesken, Dina Tahun 2020 Tilu, pihak Nabogat Target 22 ribu warga nampamang paat BPBL. Program BPBL anu dipasrahkan ke masyarakat anu mengerupa instalasi listrik imah tur tilu titik lampu, sakotak stop kontak, pamariksaan tur nguji instalasi sertifikat layak operasi, biaya nyambungkan ke PLN, serta token listrik munggaran. Yuana Kurniawan, Bandung TV